Ya, tanya-jawab waktu praktek bersama pagi hari. Saya latihan BIMBOV-1, saturasi kok malah turun? Salahnya di mana? Untuk pemula, apakah itu normal? Yang pertama soal saturasi adalah oksigen dalam darah. Selama ini, kalau kita ke dokter, dicek saturasi, itu oksimeter dipasang, terus ditunggu sebentar, kita tekanlah 9-8, catat, pada matikan. Itu paling, satu menit kan? Tiba-tiba dalam kelas-kelas olah nafas, kita beli oksimeter, lalu kita pasang, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Sekarang coba, yang pertama, tidak usah olah nafas. Tidak usah olah nafas, tapi oksimeter dipasang. Ada orang yang selama ini enggak tahu kalau dirinya itu adalah, saturasinya itu fluktuatif. Jadi, 9-8, 9-5, turun 9-2, naik 9-8. Siapa mereka? Kebanyakan orang juga yang aritmia atau denyuk jantung tidak teratur. Maka coba perhatikan, enggak usah pakai olah nafas, hiasa saja, pasang oksimeter, lalu perhatikan selain saturasinya, perhatikan denyuk jantungnya. Duk-duk-duk, 80, duk-90, duduk-duk-duk, 82, duduk-96. Nah, itu berarti kan jantungnya ini enggak teratur. Harusnya kan teratur. Kalau 80, ya 80, kecuali loh ya. Bangun tidur itu biasanya 60-70. Kita mulai ngomong begini, 80, kita jalan 90-100, jalan cepat 110, lari 120-130, lari kencang 140. Itu denyuk jantung ya begitu normal. Memang kalau kita lari, butuh energi lebih banyak, butuh sel-sel, butuh oksigen, maka jantung pompa lebih kencang. Tapi kalau kita tuh aktivitasnya stabil, duduk, baca buku, tenang, katakan 80. Oke, coba sekarang pasang saturasinya, liatin aja 5 menit, 10 menit. Enggak usah ngapa-ngapain. Kalau memang fluktuatif, jadi selama ini tuh kita enggak sadar, karena walaupun sering ke dokter, sering check up, kan dicek, cetuk, dicek, dicatet, udah, dimatikan alatnya. Nah, maka yang pertanyaan ini bisa-bisa memang sebenarnya selama ini saturasinya fluktuatif. Justru itu akan sembuh dengan olah nafas. Olah nafas yang mana? Sekali lagi, kalau bagi saya, olah nafas itu satu kesatuan. Dari Wimbov 1, Wimbov 2, Wimbov 1 ini parasimpatetik, jadi ngantuknya luar biasa, walaupun denyuk jantung naik sedikit. Kalau whisky breathing, enggak ngantuk-ngantuk banget, tapi juga denyuk jantungnya enggak naik, naik banget, bahkan malah bisa cenderung, bukan naik, turun. Makanya modul yang olah nafas untuk darah tinggi, yang diajarkan whisky breathing. Tarik 4, buang 8, tarik 3, buang 6, lalu tekanan darahnya turun, turun, turun. Dalam 5 menit aja, Anda pasang oximeter, lihat tekanan darah, whisky breathing, tekanannya turun. Walaupun tekanannya turun, berarti kan dia jumlah jantung jantung. Tapi dalam olah nafas darah tinggi, kan kemarin saya pun saya cek dulu tekanan darah saya berapa. Sengaja saya minum kopi dulu, lalu tekanan darah 136. Begitu olah nafas, whisky breathing, turun 117, 116. Teman-teman yang darah tinggi juga praktek, turun 15 sampai 20 poin. Kembali ke saturasi. Jadi saturasi turun, itu fluktuatif, bisa karena memang selama ini fluktuatif. Maka dengan latihan olah nafas, dari Vim Volf, nanti whisky breathing, water breathing, serial 4, dan seterusnya, nanti pasti nafasnya tenang, teratur, otomatis, saturasinya stabil, dan stabilnya itu paling kalau fluktuatif. Itu misalnya gini, olah nafas saya 100, nanti turun-turun 98, 97 paling bawah, nanti naik lagi 98, olah nafas sebentar 100, saya dulu 95, 94, olah nafas 96, turun lagi 94, 95. Tapi sekarang, toh fluktuatifnya itu, nggak mungkin orang stabil terus, kecuali orang yang betul-betul sehat, anak kecil, nggak punya hutang, nggak punya tagian, nggak punya pikiran jelek, nggak punya buru-buru, nggak punya tugas, nggak punya deadline, nggak ditunggu orang lain, yaudah, itu enak banget. Saya punya anak nomor tiga, udah gede sih, udah lulus kuliah, udah kerja malah. Kalau di mobil itu 2 menit tidur, gampangnya tidur, itu tak pasang oximeter, ya 100. Nggak pakai olah nafas, pengpok 100. Stabil ya 100. Nggak alam lagi, ditas lagi 100 lagi. Aduh, hatinya tenang banget itu anak. Gampang tidur, gampang ketawa, tapi juga dia olahraganya panjat tebing, diving, dia muang tai, dia nge-gym, yaudah, nggak pakai olah nafas, udah 100. Tapi tetap olah nafas dibutuhkan, kan olah nafas bukan cuma saturasi. Interlekin gimana? Pegel-pegel gimana? Linunya gimana? Itu kan karena kurang interlekin. Jumlah sel darahnya gimana? Itu kan dengan olah nafas bimbok itu bukan cuma saturasi dan penuh jantung. Sel darahnya naik, mencapai kan normal. Oke, selanjutkan lagi. Saya kanker paru-paru, kena batuk, tidak hilang-hilang. Oke, tadi saya bacanya kurang lengkap ya. Kanker paru-paru, makanya ada kankernya itu. Segala obat dan herbal sudah diminum. Kalau sudah segala obat, ya sudah. Sekarang berarti coba yang tanpa obat. Dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan makan sehat, yang ini kan ada CE, ada kanker paru-paru, yaa, kanker paru-paru, ikuti pola makan kanker, yang modul 20, yaa, 1, 22, 23, 24, 25, yaa, itu kan banyak sekali modul-modul mengenai makan kanker. Kalau kita ada kanker, ya pola makannya, jadi pola hidup sehat, ya, dalam kesembuhan pola hidup sehat, maka bukan hanya nafas, makanya saya tidak menyebut, misalnya, kalau Mas Kung Kung, memang dia mau menunjukkan keajaiban olah nafas. Jadi orang diabetes, nggak diajari diet, nggak diajari, misalnya, jangan makan nasi, nggak, makan seperti biasa, gitu, kenapa? Karena dia yakin banget, saya mau tunjukkan di keajaiban olah nafas ini, makannya sama, nggak pakai pantang-pantang, tapi gulanya turun, berarti ini nafasnya ajaib, gitu ya. Kalau saya kan, namanya konsep saya kan kesembuhan holistik atau funksional medicine. Jadi kalau orang diabetes, ya low-carbo, ya, sehingga nafasnya, misalnya, nggak usah ngeten-ngeten banget. Ya, sebenarnya nggak ngeten juga, jalan nafas ini, Pak, ya. Dalam arti, misalnya sehari lima kali, ya, sehari sekali dua kali, dalam arti kita ada waktu untuk body stretching, jangan cuma nurunin gula, ya, sarah dilenturkan juga, ya, olahraga juga, nanti sore aja jalan kaki juga. Jangan ngejar olah nafasnya, lalu nggak sempat olahraganya. Bagi saya olahraga tidak menggantikan olah nafas, tidak menggantikan olahraga. Jadi maka ada body stretching tiap pagi itu pasti, ya, sore saya jalan kaki, lagi, udah lama, agak berhenti, rata-rata gulanya naik lagi, mesti jalan kaki lagi, 40 menit sore hari. Nah, kalau ada kanker, ya, maka sekali lagi, ini kan, tadi, kankernya paru-paru, yang diserang paru-paru, pola nafas di bawah dua, udah, pagi sore, pagi sore, tapi pola makannya, mungkin juga udah tau kali ya, kalau orang udah kena kanker, apalagi di WA Group Kanker, ya, maka, kita ketik aja, Kanker Jarot. Masuk YouTube, ketik Kanker Jarot, itu modul 20, ya, mulai dari 21, Pak Bawar Untung, ngajari makanan sehat untuk kanker, ya, karena Pak Bawar Untung, itu, udah 30 tahun, tidak relapse, kanker otak, dan juga Pak Bawar Untung, itu autoimun, Pak Bawar Untung, diabetes juga, Pak Bawar Untung, kena ginjal juga, karena dulu makan ngawur, ngerokok, gadang, dan segala macam, ya, di umur sebelum 30 tahun, sekarang dia udah 61 tahun, ya, jadi udah 32 tahun sebenarnya, dia dulu kenanya sebelum 30, ya, jadi, yang kanker, ya, ikuti, 21, ini makanan sehat secara umum, nanti ada 20, misalnya, 4, sistem imun melawan kanker, nanti 20 berapa, ada soal jus, dan seterusnya, ya, itu untuk makanannya, nah, kalau di simak itu protein sehat, kanker, saya makan karbonya yang mana, ya, sudah, ketik aja, karbo, kanker, jarot, nanti pasti muncul pelajaran soal karbohidrat, berarti itu modul 22, ya, modul 22 itu karbotein dan karbosehat, untuk kanker, jadi, kesembuhan holistik yang saya ajarkan, tidak melulu olah nafasnya, jadi, kalau sekarang ada kanker, ya, makanannya makanan kanker, lalu, olah nafasnya dijalankan, ya, nanti kan batunya hilang, ya, karena sistem umumnya naik, paru-parunya membaik, ya, batunya hilang, ya, kombinasi antara olah nafas, olah menu, olah tidur, pelajari juga, modul deep sleep, jadi, nggak usah urut, ya, beberapa modul itu harus urut, ya, jadi, bisa bersamaan, misalnya, nah, setelah tidurnya sih, 8 jam, tapi deep sleep-nya cuma 10%, ya, nggak sembuh-sembuh, ketik aja deep sleep, jarot, ya, ada dua modul, ya, itu modul, deep sleep itu modul 12, simak aja 12A, lalu 12B, ya, supaya kita bisa, dapat tidur yang baik, tidur yang baik, organisi sel terjadi, ya, nanti kankernya sembuh, ya, olah nafas bimbau 2, tahan sekuat mungkin, sampai satursnya turun, hipoksia, maka nanti namanya, survival circuit, itu bangkit, survival, survival itu manusia itu, Tuhan ciptakan, bukan manusia aja, ya, binatang, ya, itu punya namanya, survival circuit, makanya manusia nggak punah-punah, yaitu sistem dalam tubuh, yang di dalamnya ada natural killer cell, T cell, ketika merasa darurat, dia bangkit, nah, kadang kalau orang paru-paru udah setahun, dua tahun, apalagi tiga tahun, nggak sembuh-sembuh, bahkan mungkin tubuh berpikir, tidak untuk sembuh, apalagi kalau perasaan lapor sama otak, ya sudah lah, mati aja lah, ya, khawatir cemas, itu kalau Anda simak, ya, simak modul yang judulnya jebakan kematian, ya, ketik, jebakan kematian, jarot, waktu itu yang saya bahas kanker sih, jebakan kematian oleh kanker, jadi begitu, ini jebakan kematian oleh kanker, modul 27, begitu orang sakit, apapun juga, termasuk autoimun, kanker, temannya meninggal, teman kanan kiri meninggal, kayak orang kena COVID aja, kanan kiri dipanggil, kanan kiri dipanggil, aduh, anak saya kena COVID-Delta, belum vaksin lagi, tiga minggu sesak nafasnya, tapi itu juga menyadarkan saya, menghargai nafas, karena saya lihat bagaimana orang susah bernafas, istilah ketularan, pingsan di kamar mandi, pembantu saya terkelita, singkat cerita, aduh, nah, banyak orang COVID, akhirnya kehilangan harapan, putus asa, itu, gak akan sembuh, udah pasti, kenapa? karena survival sirkuitnya gak hidup, nah, kadang kita paksa tubuh kita, apalagi kalau misalnya gini, sakitnya itu udah lama, diabetes udah lima tahun, ah, sudah lah, dokter juga bilang gak bisa sembuh, udah makan obat aja, udah seumur hidup, ini gak akan sembuh, gitu ya, berarti tubuh kita, otak kita, itu sama, ketika otak kita berpikir gak bisa sembuh, maka tubuh pun tidak ada usaha kesembuhan, nah, waktu kita olah nafas, Wim Hof 2, tahan nafas, saturasi turun, katakanlah sampai M40, itu tubuh itu kayak berpikir, darurat, ini jarang terjadi, ini darurat, kayak dihentakkan, atau kalau Wim Hof menggunakan metode, direndam air es, direndam salju, cari salju, dilobangin, ceplungin ke situ, orang kanker, takut, takut ya takut, tapi sampai dia jarikan olah nafas, tarik, buang, tarik, buang, bayangkan, itu bukan es, itu air anget, bayangin, tarik, buang, sampai gak kedinginan, nah, waktu kedinginan itu, atau boleh juga dibalik, bukan kedinginan, kepanasan, masuk sauna, maka tubuh itu masuk dalam kondisi, tubuh berpikir, ini gak biasa terjadi, ini bahaya ini, maka survival sirkuitnya bangkit, nah, itu yang dicari dalam sauna, dalam mandi air es, dalam divov 2, ketika survival sirkuitnya bangkit, natural failure selnya aktif, ya bunuhi semua kanker yang sel, kanker yang rusak, udah, gak pakai kemo, gak radiasi, ya sembuh, tapi kemo radiasi gak salah ya, saya tidak anti kemo, anti radiasi, cuma saya mau menekankan aja, banyak teman-teman yang tidak kemo, tidak radiasi, ya ada yang sembuh juga, artinya kemo dan radiasi bukan satu-satunya, tapi salah satu alternatif kesembuhan, ya, dan juga untuk sembuh dari diabetes, oke, sebentar saya ambil tisu, ya, pernafasan 478 dibanding whiskey breathing efektif yang mana untuk deep sleep, oke, dalam klasifikasi nafas, istilah water breathing, whiskey breathing, coffee breathing, itu diberikan oleh Lucas Rockwood, ya, jadi saya belajar olah nafas itu, satu Wim Hof, kedua John Kabat-Sin, ketiga Lucas Rockwood, sekarang saya mulai belajar dari dokter Stan Egberg, Stephen atau Stan Egberg, itu keren juga, dokter mengajarkan olah nafas, dalam klasifikasinya Lucas Rockwood, maka whiskey breathing itu buangnya lebih panjang, misalnya 4-6, kalau di Mas Gunggung ada ritme 4-6, atau Mas Gunggung juga mengajarkan ritme 1 banding 2, jadi kalau tarik 2 detik, buangnya 4, tarik 3, buangnya 6, tarik 4, buangnya 8, tarik 4, buang 6 aja, itu sudah masuk whiskey breathing, nah, di dalam whiskey breathing, itu juga termasuk olah nafas segitiga, jadi kalau misalnya, Pak, olah nafas 4-7-8 dibanding whiskey breathing, mana yang lebih efektif? 4-7-8 itu whiskey breathing, dalam whiskey breathing ada olah nafas segitiga, dalam olah nafas segitiga, ada berbagai ritme, 4-7-8, 8-8-8, 4-7-6, aduh, kalau sudah seperti itu, saya tidak mengikuti terus terang, karena saya mengikutinya adalah Lukas Rokut dan Jon Kabat-Sin, bahkan Jon Kabat-Sin itu lebih menekankan pada rasa, jadi selama itu olah nafas segitiga, yang saya praktekkan, juga adalah 8-8-8, jadi imbang, tarik 8, buang 8, 7-8, sedangkan mau ritme-ritme yang lain, Anda bisa belajar di Google, atau Anda belajar di olah nafas ritme, terus terang kalau olah nafas ritme, memang sebenarnya kalau punya sakit tertentu, saya sakitnya cuma diabetes, terus terang saya mengajarkan terutama yang saya hidupi, karena kalau yang dihidupi itu tidak pernah lupa, saya butuhnya sebagai orang diabetes, Wim Hof, lalu MBSR, dengan whiskey breathingnya 1-2, olah nafas segitiga, saya jarang lakukan, itu saja sembuh, ya sudah, tapi waktu saya dulu awal-awal menyembuhkan diri, untuk diabetes, saya juga rajin olah nafas segitiga, yang imbang sama kaki, 8-8-8, selanjutnya ada berbagai macam jenisnya, banyak banget, karena kalau saya belajar di John Kabat-Sin, dia berkata gini, ujung-ujungnya, degri itu banyaknya ritme, 2-2, 2-2, setengah-2, setengah, 5-5, 4-6, 4-8, 4-4, 4-8, 3-6, 6-12, segitiga, ada 4-7-8, 4-7-6, 4-8-2, macam-macam, John Kabat-Sin bilang, ujung-ujungnya nanti sebenarnya adalah, kembali kepada nafas, seperti bayi yang baru lahir, tarik buang sama, water breathing, yang penting hatinya tenang, pikirannya tenang, jadi kalau John Kabat-Sin bilang, setelah 50 tahun olah nafas, bagi dia olah nafas itu perjalanan spiritual, dimana yang pentingnya bukan nafasnya, yang penting spiritualnya, nah itu penekanan dari saya, tapi untuk kesembuhan tertentu, dengan ritme tertentu, nanti saya panggil Mas Gunggung untuk webinar, pola hidup sehat, biar dia ngajarkan, sekarang saya bikin kelas, dimana Mas Gunggung ngajar, saya ikut belajar juga, banyak detail-detail yang bagus, logis dan ilmiah, jadi nanti walaupun saya udah tau pun, saya males ngajarin, kalau saya hanya tau, tapi tidak praktek, lebih baik saya panggil, seperti juga kayak misalnya, saya sarjana pangan, tapi Pak Bawurundu lebih pinter, ah panggil dia aja lah, daripada saya ngajarin terus, itu kan, maksud saya ngajarin semuanya, jadi untuk hal itu, saya jawab gini dulu, sorry ya, sebentar saya off dulu, jika saya patah tulang, olah nafas apa, kalau patah tulang, yang penting saya bukan olah nafas, tapi asupan kalium, kalsium, mau pakai superman boleh, kalau mau pakai makanan langsung, ya kalium, kalau kalsium terutama ada di, kalsium ada di air kelapa, kalium ada di pisang, kalium dan kalsium dibutuhkan untuk kesembuhan tulang, nah kalau saya lebih suka alam itu, kayak misalnya pisang, yang bikin siapa? Kan Tuhan, air kelapa yang bikin siapa? Tuhan, kayaknya, bukan kayaknya sih, kalau saya yakin banget ya, buatan Tuhan itu lebih bagus dari buatan manusia, maka, suplementasi dari alam langsung, itu pasti lebih bagus, cuma ada orang yang misalnya penyerapannya kurang, sehingga butuh suplemen, nah penyerapan itu berarti bicara metabolisme, metabolisme itu efektif disembuhkan lewat olah nafas, makanya olah nafasnya sebenarnya satu kesatuan, dari Wim Hof 1, Wim Hof 2, lalu untuk ketenangan batin itu keseimbangan hormonal, jadi kalau saya, analisa saya, pendapat saya terhadap olah nafas, Wim Hof 1 dan 2, itu metabolisme, metabolisme itu seperti membuat tubuh alkali, lalu pH tubuh ya, tubuhnya alkali, saturasinya naik, anti-inflamasi, nah di sini kalau orang sakit tulang, biasanya ketika habis operasi, nyerinya muncul, nah nyeri itu juga bisa inflamasi, maka Wim Hof cocok buat anti-nyeri, sehari cukup dua kali. Wim Hof itu untuk anti-inflamasi, untuk juga menambah jumlah sel-sel darah, kalau Anda simak workshop, modulnya Wim Hof 3A, 3B, 3C, sampai 3G, itu menjelaskan bagaimana olah nafas Wim Hof Bisa menaikkan sel darah, bisa anti-inflamasi, nah sekarang balik lagi ke tulang, untuk sembuhnya tulang butuh kalium-kalsium, asupannya dari natural, saya lebih mengajarkan begitu, saya lebih mengajarkan yang murah, sehat, alam, kalau penyerapannya kurang, penyerapan itu berarti bicara metabolisme, akan diperbaiki dengan olah nafas, memang kesembuhan lewat nafas, lewat makanan alam, itu pasti lama, bahkan kalau bicara paling cepatnya, atau paling pesimisnya, kalau menggunakan ilmu plastisitas otak, di mana kesembuhan juga bisa dimulai dari otak, misalnya stroke, karena saraf-saraf yang mengatur gerakan kaki, ada yang terputus, atau stroke-nya di otak, yang stroke di otak itu yang rusak bagian ngatur jalan kaki, jangan khawatir, Anda simak model plastisitas otak, dan stroke, saya jelaskan, otak itu, misalnya sekian triliun, atau sekian miliar sel otak, ada otak cadangan, di mana kalau kita itu latihan, itu bisa menyambung neuron satu dengan neuron yang lain, menyambung sebuah fungsi, atau sinapsis, nah fungsi itu kadang gini, kalau otak yang bagian rusak nggak bisa dibetulin, maka otak bisa, manusia bisa mengatur sebuah fungsi baru, otak baru, ya otaknya sebenarnya udah ada di situ juga, cuma belum dibangun, belum dibentuk, nah teori plastisitas otak, yang terbaru itu harapan untuk kesembuhan, karena ternyata otak kita, itu bisa dibentuk, dilatih, bahkan dibentuk, kayak bikin talenta baru juga bisa, kalau saya udah buktikan, waktu saya belajar plastisitas otak, sejak kuliah SMA, kuliah nggak pernah nulis, saya dites tipe auditori, belajar pakai telinga, nggak suka membaca, betul banget, waktu saya dianalisa seperti itu, karena waktu SMP, SMA, kuliah, kalau mau ujian, saya pinjem teman yang melankolik, yang suka nyadet, lalu saya fotokopi, jadi saya nggak bisa nulis, waktu saya jadi motivator, lalu gabung di asosiasinya para motivator, mulai belajar NLP, MNLP, saya ambil esensinya saja, belajar plastisitas otak, bahwa bakat baru, bakat baru, bukan DNA, DNA itu orang tuanya bakat musik, anaknya bisa musik, tapi ini orang tua, tujuh tunuran ke atas, nggak bisa musik, anaknya bisa jadi pemusik, kalau dia latihan, sama juga saya latihan, menulis, kenapa? Karena di otak terbentuk sebuah jaringan neuron, yang baru, yang jaringan itu dihidupkan, dibentuk untuk fungsi menulis atau musik. Teori plastisitas itu membawa harapan pada kesembuhan, kalau begitu orang nggak jalan, bisa jalan dong? Bisa, di otaknya dibentuk sebuah jaringan yang mengatur fungsi berjalan. Masalahnya, berapa lama itu jaringan terbentuk? Paling cepat 6 bulan. Jadi teman-teman, kalau mau sehat tanpa obat, sabar ya. Sabar, kalau 6 bulan lagi baru sembuh. Lebih cepat itu anugerah. Kombinasi, ya obatnya lepasnya pelan-pelan, tapi ada harapan, tapi memang ya lama, kecuali mujijat ya, lumpuh, ikut kebaktian, langsung berjalan. Itu namanya mujijat. Kita ajarkan juga, modul 15, soul, miracle, and healing. Kalau Bu Sinta bilangnya kesembuhan spontan. Tapi kalau kesembuhan spontan itu, kan bisa juga dari mental, dari sugesti. Sugesti itu gini loh, ada orang lumpuh, rumahnya kebakaran. Turun dari kasur, jalan keluar ke halaman. sampai halaman deprok lagi gitu ya. Dia mungkin bilang, waduh digendong malaikat gitu ya, atau sugesti. Itu namanya kesembuhan spontan. Kesembuhan spontan itu kadang balik lagi, kampuh lagi juga. Karena bukan dari akarnya dibentuk. jadi kalau kita mau kayak tulang balik ke tulang patah. Tulang yang baru butuh waktu dibentuk. Sampai kuat betul-betul. Jadi kalau masih anak lebih cepat ya. Karena anak regenasi selnya masih bagus. Anak digip sebentar, udah kuat, udah bisa naik. Kalau udah umur, yaudah tulangnya nyambung sih. Tapi kayak ada bekasnya. Nah, itu butuh waktu. Jadi, kembali lagi ke olah nafas. Apa? Maka semua modul satu kesatuan. Wimkoh perbaiki metabolisme. Nah, MBSR, MBCT, itu lebih ke arahnya yang disasar, itu keseimbangan hormonal. Karena banyak penyakit, itu muncul dari ketidakseimbangan hormonal. Hormonnya nggak seimbang. Hormonnya kacau. Hormon kacau, imun kacau. Karena imun kacau, antibody nyerang diri sendiri, jadi autoimun. Hormonnya kacau, hormonnya kacau, natural killer cell-nya mogok. Kanker imun kista muncul, karena cell yang membelak error nggak dibunuhi, nggak dihancurkan. Atau malah natural killer cell-nya marah. Cell yang bagus diserang. Yaudah, kayak autoimun juga. Maka autoimun pun jenisnya macam-macam. Pertanyaannya, yang dijawab sendiri oleh John Kabat-Sin, seorang dokter, seorang psikiatri, dokter dari Fakultas Kedokteran MIT, kenapa hormon kacau? Kenapa hormonnya kacau? Maka jawabannya, karena perasaannya kacau. Cemas, khawatir, curiga, cemburu, dikianati, peristiwa traumatis, suami selingkuh, perusahaan bangkrut, anak memberontak, mertua meres, mertua membuli, dan seterusnya. Masalah kehidupan. Maka simak juga modul saya. Judulnya apa? Sekolah Kehidupan. Supaya kita sudah olah nafasnya tenang, itu teknik nafas. Makanya John Kabat-Sin bilang, ujungnya adalah perjalanan spiritual. Nanti kalau sudah sampai di perjalanan spiritual, nanti nafasnya bisa apa saja. Mau 478, mau 888, bahkan enggak usah 478, enggak usah segitiga. Water breathing. Apa itu water breathing? Tarik buang jumlannya sama. Kembali jadi kayak senci, yang sudah ratusan tahun, dan juga menyembuhkan banyak orang. Di tipu sepatu pakai senci. Tarik buang jumlannya sama, pelan-pelan, nikmati. Sebenarnya gini-gini. Ada orang yang kena kanker, lebih banyak dipicu karena makannya ngawur. Begitu makannya dibetulin, sembuh. Ada orang sakit, makannya sehat. Kayak Gavrila kan bilang, dia bilang, saya belum pernah kanker, dia makanannya sehat. Tapi dia ambisius, stres. Makanya begitu olah nafasnya yang arah membetulkan stres, ya kankernya sembuh. Jadi sebenarnya orang sembuh dari kanker pun atau dari sakit pun kayak diabetes. Kenapa? Turunan. Yaudah, terima aja anugerah warisan. Namanya turunan. Ibu saya diabetes, saya mewarisi. Tapi kalau bisa ingin nih, bapak ibunya enggak ada yang diabetes. Berarti hanya pola makan. Nanti pola makan dibetuli. Wah, gampang banget itu. Begitu makan sehat aja, sembuhan gitu. Jadi tiap orang, penyebab sakitnya beda-beda. Ada yang pola makannya bener nih. Tapi dia mulai kena diabetes. Bapak saya tuh. Bapak saya enggak diabetes. Ibu saya diabetes dari umur 35, suntik isulin, menomobat. Bapak saya enggak. umur 70 masih kerja. Kerjanya jaga museum di Solo, Radia Pusaka. Menggantikan Mbak Hadi, yang masuk penjara karena menurut saya ya, di Kambing Hitam kan. Bapak saya menggantikan. Terus di museum kan ada barang yang hilang. Sebelum bapak saya jadi kepala museum. Tapi pada zaman bapak saya menggantikan itu. Mahasiswa demo, tabuh kentongan, maling-maling. Bapak saya di BAB, bawa ke kantor polisi. Singkat cerita, bebas murni barang hilangnya. Jadi bukan hilang ya. Yang asli diambil, dibersihkan, lalu dikembalikan. Waktu dikembalikan itu diganti yang palsu. Ceritanya itu kira-kira begitu. Ada pihak tertentu yang menawarkan jasa, membersihkan. Terbukti itu terjadi sebelum bapak saya. Jadi bebas murni. Tapi gara-gara itu, diabet, gulanya 500-600. Sudah naik, tidak turun-turun. Apa itu? Diabetnya dipicu oleh apa? Stres. Maka ketenangan batin yang menyembuhkan. Tidak usah pakai diet. Makannya sama saja. Karena yang memicu, jadi yang memicu sakit itu beda-beda. Makanya kita harus eksplorasi. Kalau ikut modul demi modul, nanti akhirnya pasti Anda akan ketemu. Kalau ikutin ceramah saya terus itu ya. Berarti saya sakit karena ini nih. Modul inner healing itu. Simak. Atau yang citra diri. Self-image. Berarti saya yang ini nih, pemicunya. Kalau istilahnya Ibu Sinta itu, cinta dari Tuhan. Pesan cinta dari Tuhan untuk penyakitku. Sebelum pesannya ketemu, mana bisa sembuh. Kambuh lagi, kambuh lagi. Sampai nanti nangkep nih pesan Tuhan nih. Iya, supaya saya ini jadi orang yang baik. Kemarin saya jahat nih, maka gulanya naik turun gitu ya. Udah, begitu baik kan sembuh. Mau minum obat apa aja, hatinya jahat, udah lah, gulanya naik terus lah. Akan gitu kan. Mau minum obat kayak apapun, bapak saya di BAB, selama proses begitu ya, gak-gak turun-turun. Mau minum obat sampai dosis berapapun, ya gak bisa turun. Prosesnya selesai, bebas murni, dinyatakan ya sembuh sendiri kan gitu. Jadi, makanya itu perlu mencari hikmat. Tuhan izinkan saya jadi sakit, itu pemicunya apa ya? Gitu loh ya. Itu gak mudah. Karena bisa juga malah menambah sakit. Seolah-olah kayak kita itu disalahkan gitu kan. Makanya John Kabat-Zone juga bilang, gak boleh self-judgment. Gak boleh menyalahkan diri sendiri. Kalau toh akhirnya ketahuan punya salah, maka selesai. Justru diselesaikan. Selesai itu ya gini, ya sudah. Karena yang penting kan saya hidup lebih baik lagi. Jadi, berterima kasih Tuhan gara-gara diabetes ini. Saya jadi orang yang sabar. Kita berterima kasih dengan sakit yang kita alami. Itu namanya masalah selesai. Masa lalu selesai. Hal-hal seperti ini, itu diajarkan di modul berapa? Modul 15, 16, 17, modul 9. Itulah kenapa sakitnya tulang, sakitnya diabetes. Anda perlu juga modul yang namanya inner healing. Apalagi minyum, kista, kanker, autoimun. Aduh, itu modul yang mutlak dan wajib. Mutlak dan wajib. Oke, saya lanjutkan lagi. Waktu tarik nafas, kenapa hidung terasa dingin? Itu biasa. Dingin, kesemutan, keringinan. Itu masuk dalam simptom, daftar. Kalau di modul workshop satu, itu diajarkan. Itu hal yang wajar. Tidak perlu khawatir. Bahkan sampai kesemutan, sampai ada kayak semut yang bergerak. Itu tidak masalah. Karena kita pertama kali, tubuh bereaksi, bisa penyebabnya, bisa macam-macam. Bisa oksigen yang berjalan lancar, lalu muncul simptom atau rasa. Bisa ada penyumbatan, pembuluh darah, bisa juga pembuluh darahnya melentur. Karena kalau Anda simak di modul, bagaimana, terutama Wim Hof, waktu saya menjelaskan mengenai teori hipoksia oleh David dan Sekmenta, itu ada tiga orang yang memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia. Lalu ada researcher, dokter, PhD, yang menjelaskan olah nafas Wim Hof dengan teorinya Nobel mengenai hipoksia. Nah, itu diantaranya olah nafas Wim Hof itu melenturkan dan bukan membesarkan, lentur. Jadi kayak mengembang. Nah, waktu mengembang itulah bisa kayak gering-gingen atau kayak dingin. Di mana terjadi pelenturan pembuluh darah dan seterusnya. Kalau Anda simak di modul, urut, nanti akan ketemu penjelasan-penjelasan yang lengkap. Berapa jarak waktu olah nafas ini selesai makan? Kalau baru makan, ya satu jam setengah kira-kira biar dari lambung dia pindah ke usus. Kalau paling bagus, sebelum makan. Kalau olah nafas, sebelum makan. Kalau Indonesia Tengah, Indonesia Timur, luar negeri, di mana kita 5.30 itu udah jam 9, udah selesai sarapan, Anda olah nafas sendiri mungkin login hanya untuk bertanya. Pak tubuh saya berasa lebih hangat jika whisky breading. Itulah kenapa namanya whisky breading. Water breading itu tarik buang sama, kayak senci, tarik buang sama, kecuali senci modifikasi, karena ada orang yang juga mengajarkan, dia pengajar senci, tapi dia nggak bilang ini senci, ini apa, pokoknya tahu pasiennya begini, oke segitiga. Banyak pengajar-pengajar olah nafas untuk kesembuhan itu memang betul-betul menguatkan batinnya. Batinnya kuat. Jadi pasien cuma ditumpangi tangan aja, dipegang tangannya, atau ditumpangi tangan, dipegang tangannya, kamu 478. Tapi pasien yang lain, sama-sama kanker, kamu 88. Pasien yang lain, jadi beda-beda. Tiap orang itu beda-beda. Kalau mau ilmiah, saya cocoknya mana? Ya itu, ikut camp yang saya dengan Mas Gunggung. Itu walaupun, tapi yang kebugaran baru aja tutup, pendaftaran. Ada lagi nanti kanker. Itu akan dites, teman-teman akan dites dengan alat HRV, EEG, untuk menentukan tritma yang cocok. Kalau saya kan nggak ngajarin-ngajarin begitu, maka saya ajarkan apa? Buat di-scan aja 10 hari berturut-turut. Sampai kepekaan itu muncul. Ketika kepekaan itu muncul, Anda tahu yang cocok yang mana. Nah, itu juga yang diajarkan oleh John Kabat Sin. Maka dia modul satu itu body scan. Body scan itu menjadi modul satunya John Kabat Sin. Itu udah dua minggu, tiga minggu, ya itu aja. Tiap praktek pagi, ya itu aja. Emang pola nafas itu udah sabar. Setelah kepekaan, ketemu yang cocok, itu kan makanya sampai nanti tubuh sembuh itu bisa enam bulan. Ya sabar-sabarlah kita hidup masih lama kok. Saya kan umur baru enam puluh. Kalau enam bulan lagi sembuh, katakan, habis itu kan masih enam puluh tahun lagi. Itu aja mikirnya. Jadi, tapi yang pasti, begitu Anda ikut program, Anda nggak bertambah parah. Misalnya, saya kena kanker nih, ponisnya enam bulan lagi mati. Ya, kalau Anda termakan oleh ponis itu, Anda mati beneran. Mohon maaf ya, tapi Anda nggak boleh termakan oleh ponis. Karena itu simak modul yang namanya jebakan kematian. Anda harus punya harapan sembuh, saya bisa sembuh. Jangan berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi berdoalah, Tuhan terima kasih. Tuhan memberi kemampuan pada tubuh manusia, termasuk saya, regenerasi sel. Terima kasih Tuhan, saya sembuh. Terima kasih Tuhan sembuhkan saya. Jadi beda ya, kata-katanya beda. Ketika Anda yakin sembuh, Anda sembuh. Anda berdoa minta sembuh, berarti Anda yakin menuju kematian. Jadi saya sedikit berbeda mengajarkan, mungkin orang lain mengajarkan atau pendeta, ustaz, ya berdoa minta kesembuhan. Kalau saya nggak, saya mengajarkan untuk berterima kasih bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kalau kamu minta segala sesuatu, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Atau ada tertulis bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan, doakanlah di dalam ucapan syukur. Bukan tangisan, bukan ratapan. Ya mungkin kita menangis, kayak saya, ya rugi 240 miliar, ya nangis. Anak bungsu yang wajahnya kayak saya, kena COVID, belum vaksin, sesak nafas tiga minggu, ya doa ya nangis-nangis. Menangis itu manusiawi. Mau menangis, menangislah. Tapi saat nangis itu saya berkata, Tuhan, aku tidak akan lepas kepercayaanku kepada Tuhan. Kalau saya ingat momen-momen itu saja, kadang saya sekarang masih kayak nangis lagi. Bagaimana anak, nafasnya tersengal-sengal. COVID-19 delta, rumah sakit penuh semuanya. Pingsan di lantai, badannya dingin. Saya tidak tahu, dia hidup otomatis sebenarnya. Sampai saya kenyataan, Tuhan hidupkan anak saya. Dia belum banyak berbuat baik, dalam arti masih muda, pelayanannya belum banyak. Saya bukan sombong, tapi kayaknya saya, amalnya sudah banyak. Tuhan panggil saya saja. Tuhan hidupkan anak saya. Sudah tidak tahu mau doa apa. Itu, waduh, namanya seperti itu. Kondisinya, singkat cerita, anak sembuh, itu, kan waktu COVID-19 delta, itu kan dramatis banget ya. Antivirus kosong, obat anti-COVID kosong, ya mau gimana lagi. Tapi ya, lembah-lembah, air mata itu dilewati. Tapi pada saat seperti itu, doanya pun, kalau toh saya minta, Tuhan hidupkan anak saya, Tuhan panggil saya, tapi selebihnya, saya doanya itu capan syukur. Tuhan terima kasih, apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Ya, puji Tuhannya, anak saya hidup, dan saya tidak dipanggil-panggil. Tapi saya pernah menawarkan diri, Tuhan hidupkan anak saya, Tuhan panggil saya. Itu jadi momentum sekarang, di dalam hidup saya. Momentum di mana, ingat loh, kamu sudah nawarin diri itu. Jadi kalau sekarang itu, kamu tidak dipanggil, itu perpanjangan, kira-kira begitu. Oke, selanjutkan lagi. Vertigo. Olah nafas yang mana? Sebenarnya olah nafas itu sekali lagi, vertigo, asam urat, kolesterol, kanker, minimum, diabetes, semuanya satu kesatuan. Cuma ada penekanan. Kalau Anda belum bimpo, belum yang lain, ya nanti yang lain tidak maksimal. Tapi orang-orang vertigo, ya, olah nafas yang serial, water breathing, ketenangan batin. Plus, body stretching-nya, walaupun Anda akan goyang, Anda harus latih. Seperti body stretching setiap pagi, yang berdiri, kaki ke depan, kaki ke belakang, ya, itu untuk keseimbangan. Vertigo, karena otaknya ada yang ketidakseimbangannya terganggu. Nah, yang vertigo, waktu body stretching, yang butuh keseimbangan, Anda cari kursi buat pegangan. Tapi dilatih itu terus setiap hari. Sampai Anda nanti, kalau sudah pegangannya lepas, berarti vertigonya sembuh. Oke, saya kasih contoh ya, kesaksian. Sebentar biar tidak kepanjangan, saya stop dulu. selamat menikmati.